Kemirsa 14 hari masa observasi para WNI telah usai. Ada satu sosok yang selalu memberikan perkembangan terkini kepada para awak media terkait kegiatan dan keseharian WNI di masa observasi. Berikut wawancara Yusrin Zata dan Kepala Pusat Krisis Kemenkes RI, Budi Silvana dari Natuna, Kepulauan Riau. Dr. Budi Silvana, Kepala Pusat Krisis Kementerian Kesehatan, selamat siang Dr. Budi. Siang, siang mbak. Dokter, bagaimana apa yang dirasakan sekarang sudah berhasil menyelesaikan proses observasi setelah 14 hari? Satu puas, mbak ya. Satu puas karena apa puas. Semua WNI kita dalam keadaan sehat, itu satu kepuasan tersendiri yang susah digambarkan. Yang kedua, sedih juga mbak. Karena di sini sudah seperti satu keluarga kami di sini. Sudah bergabung kurang lebih di sini ada mungkin totalnya sekitar 800 orang yang ada di sini. Jadi, kami sudah menjadi satu keluarga dan sedih juga. Dan ini saksi-saksi bisu mbak. Inilah saksi-saksi bisu tempat proses observasi selama dua minggu para WNI kita. Selama dua minggu itu juga, Dr. Budi ini rajin untuk memberikan kami para awak media video-video kondisi di dalam seperti apa. Nah, mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa Metro TV, Dr. Ap, bagaimana sih sebenarnya keseharian dari teman-teman keluarga kita yang sedang menjalani observasi waktu itu? Ya, justru itu mbak. Saya mencoba membuat film yang sederhana tentunya dengan kemampuan saya saja. Hanya menggunakan kamera handphone, itu handphone biasa. Saya ingin mengambarkan ke Indonesia, begini loh keadaan observasi, begini loh keadaan peserta observasi, begini loh keadaan mereka saat ini. Sehingga warga Indonesia di luar tidak meraba-raba. Bagaimana sih keadaan teman-teman kita di WNI? Dan apa yang kami laporkan, kami sampaikan dalam video-video singkat itu, itu adalah kenyataan yang sebenarnya. Itu tidak mengada-ngada, itu adalah keadaan sebenarnya yang real keadaan mereka di sini. Dr. Budi Silvanai merupakan salah satu tim medis yang memang menahkodai proses observasi selama 14 hari warga negara Indonesia di landasan udara atau di panggalan udara Raden Sajat Natuna Kepulauan Riau, di mana tentu saja Dr. Budi ini turut memantau kondisi kesehatannya, memantau aktivitasnya, lalu mengontrol bagaimana kemudian nanti kondisi psikisnya supaya tetap stabil. Karena tidak hanya kondisi fisik saja, yang terpenting juga kondisi dari psikis para peserta observasi ini juga tidak kalah penting supaya nanti dapat menjaga kestabilan dan juga kesehatan lahir dan juga batin.